Intro Pemirsa di tengah Kapolri hingga Kapolres dipanggil Presiden ke Istana Kami menerima informasi bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus tindak pidana narkoba Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo disebut akan menyampaikan informasi terkait penangkapan pada Jumat sore Informasi penangkapan ini mulanya disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni Syahroni menyebut mendengar kabar Teddy ditangkap diduga terkait kasus narkoba Kapolri baru saja memutasi Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jantim Ia menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial dan budaya Namun dirinya belum menjalani pelantikan Pemirsa Teddy masih menjabat sebagai Kapolri Polda Sumber jadi ini adalah Kapolri menyampaikan kabar bahwa penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba Sebelumnya Teddy selama menjabat sebagai Polda Sumber ini baru juga mengungkap kasus sabu terbesar dalam sejarah Polda Sumber Beberapa bulan lalu Pemirsa narkoba yang diungkap Polda Sumatera dalam peredaran di kota Bukit Tinggi itu Seberat 41,4 kg sabu dan disita dari 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton